Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari, dan didalami di lapangan. Lalu dilaporkan kepada kami tadi, akan ada tiga langkah. Pertama, semua laporan, baik yang langsung ke Kemenko Polbukang, maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Kemenko Polbukang, dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian, nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi, apa namanya, dasar untuk melanjutkan proses pidana, nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi, Polri akan mengambil tindakan, karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidana-nya, dugaannya sudah sangat jelas, dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi, penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yaisan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi, tindakan hukum pidana. Yang kedua ini, tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam, yang mengelola pesantren, asaitun, dan sekolah-sekolah, madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan. Terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar, itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan. Tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian, tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi. Kang Emel sebagai gubernur, sama Kabinda, Polda, Kesbank, PNI, dan sebagainya lah. Di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat, dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur untuk menata itu. Jadi tiga tindakan ya. Pidana, administrasi, dan sosial keamanan. Ketertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dikatakan ada dugaan atau sarang dari tindak terorisme di dalam pondok pesantren yang bersantutan. Terima kasih Pak Menko. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi syarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah nanti, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang, karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan itu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan. Baru sesudah duga diklarifikasi, baru sangkaan. Sesudah sangkaan, baru dakwaan. Sesudah dakwaan, tuntutan. Sesudah tuntutan hones yang gitu. Dengan macam-macamnya gitu. Jadi ini masih panjang. Jadi saudara jangan salah, tindak pidana itu kepada perorangan. Kepada pribadi. Kemudian tindakan administratifnya akan dilakukan kepada institusi YPI. Dengan penekanan menyelamatkan dan melindungi hak-hak belajar para santri dan murid-murid sekolah yang dikelola lebih baik. Lalu tindakan ketertiban sosial dan keamanan itu di lapangan Pak Gubernur yang akan mengkoordinir. Jadi kami sudah berbagi tugas nih, Kementerian Agama untuk urusan hukum administrasinya dikoordinir oleh Pak ini nanti, Pak Deputi 6. Kemudian masalah hukum itu tadi dari Polri bersama BNPT dan Kejaksaan. Kemudian yang ketertiban masyarakat dan keamanannya ada di Pak Gubernur. Jadi jangan dicampur radu ya. Kadang-kadang dicampur radu gitu jadi masyarakat jadi resah pertanyaannya banyak. Itu ada tiga jenis tindakan. Sekian, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.